SDN 50 Bengkalis memberikan penghargaan kepada siswa dan guru berprestasi. Kegiatan yang berpusat di lapangan SDN 50 Bengkalis digelar bersampainah hari kemerdekaan ke-78. Sempena hari kemerdekaan ke-78, SDN 50 Bengkalis memberikan penghargaan kepada siswa dan guru berprestasi. Kegiatan ini berpusat di lapangan sekolah dan turut dihadiri Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Bengkalis, Samsudin. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada siswa dan guru yang meraih juara pada perlombaan 17 Agustus. Pada kesempatan ini, Dinas Pendidikan Bengkalis juga memberikan penghargaan kepada siswa SDN 50 Vino Askawiguna yang meraih juara tiga pada cabang solo kreatif pencaksilat O2SN tingkat provinsi. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Bengkalis, Samsudin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai serana motivasi dalam meningkatkan prestasi dan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi guru dan siswa. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberi apresiasi kepada pihak SD Negeri 50 Bengkalis dengan digelarnya kegiatan ini untuk dapat dijadikan motivasi dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi guru dan siswa terutama untuk anak kami yang baru mendapatkan kejuaraan silat tingkat nasional di provinsi Riau. Semoga ke depan agar bisa ditingkatkan lagi. Kepala Sekolah SDN 50 Bengkalis Sudarami mengungkapkan kegiatan ini bertujuan sebagai wadah meningkatkan kekompakan dan keakrapan antar siswa dan guru. Kegiatan hari ini kegiatan penutupan dari kegiatan lomba-lomba yang diadakan dalam rangka memperingati HUD RI yang ke-78 di mana kami melakukan kegiatan ini untuk meningkatkan silatuh rahmi kekeluargaan dan kekompakan antara warga sekolah. Tadi si Pino Aska Wiguna baru saja memperoleh penghargaan dari provinsi sebagai atlet silat O2SN tahun 2023. Pino kemarin mendapat duara tiga di bidang solo kreatif kami memberikan hadiah kemudian dari dinas pendidikan juga memberikan sumbangan sebagai kenang-kenangan atas prestasi yang diperoleh oleh Pino. Dengan kegiatan ini harapan saya guru-guru dan warga sekolah beserta anak-anak itu lebih akrab, lebih bersama dalam menjalankan semua program yang dilakukan sehingga semua program bisa berjalan lancar. Sudarami juga berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi guru dan siswa untuk meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.